Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan tertinggi pada kuartal 2 tahun 2020. Pandemi memaksa masyarakat menggantungkan kehidupannya pada ekonomi digital. Sayangnya di tengah ledakan adaptasi ini, Indonesia masih sangat kekurangan sumber daya manusia dengan talenta digital, baik secara kuantitas maupun kualitas. Lalu bagaimana strategi pemerintah mengatasi kesenjangan ini? Saya akan membahas ya, sesaat lagi. Melakukan transformasi digital, negara kita membutuhkan talenta digital sebanyak, kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan. Bahwa pandemi COVID ini harus bisa kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Karena di masa pandemik maupun next pandemik, mengubah secara struktural, secara kerja, secara beraktivitas, secara berkonsumsi, secara belajar, secara bertransaksi. Transaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online dan digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan Digital Talent Scoreship atau DTS bisa diikuti oleh 50 ribu peserta. Pelatihan ini digelar untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing di era digital. Tahun ini merupakan tahun ketiga penyelenggaraan pelatihan DTS. Kominfo menyalurkan beasiswa melalui program Digital Talent Scoreship. Dalam menjalankan program ini, Kominfo bekerjasama dengan industri digital dunia seperti Google, Cisco, dan Microsoft dengan menerapkan kurikulum yang digunakan oleh industri digital internasional. Kominfo juga bekerjasama dengan 50 perguruan tinggi negeri untuk penyediaan tenaga pengajar dan fasilitas. Tahun ini terdapat enam akademi yang ditawarkan seperti Fresh Graduate Academy, Vocational School Graduate Academy, Regional Development Academy, Thematic Academy, Digital Entrepreneurship Academy, dan Online Academy. Sementara tahun depan, Kominfo menargetkan peserta lebih banyak lagi yakni 60 ribu peserta agar kemampuan digital anak negeri dapat bersaing dalam dunia usaha. Saya di sini ikut kelas IOT. Jadi pelatihan-pelatihan itu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden bahwa Indonesia itu membutuhkan talenta-talenta digital yang sangat banyak, yaitu kurang lebih 650 ribu setiap tahun. Nah karena itu, Kementerian Kominfo melakukan akselerasi DTS ini awalnya ataupun sampai sekarang juga kita bekerjasama dengan industri digital dunia. Pembersan sektor UMKM memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dalam mendongkrak perekonomian nasional. UMKM bahkan mampu mencumbang sekitar 56 hingga 59 persen terhadap PDB. Pada bi-covid-19 menjadi momentum bagi UMKM untuk bertransformasi agar usaha yang dijalankan dapat terus tumbuh dan bertahan. Lalu bagaimana keupaya pemerintah dalam mendukung transformasi para pelaku UMKM? Telah bergabung bersama saya di studio staf khusus Menkominfo bidang digital dan SDM, sekaligus juru bicara Kominfo, Deddy Permadi. Selamat malam Mas Deddy. Selamat malam Mbak Sylvia. Dan juga bergabung dari luar studio VP Public Policy and Government Relations Gojek, Berni Mustafa, VP Public Policy and Government Relations Tokopedia, Astri Wahyuni, dan juga Manager Public Policy and Government Relations Google Indonesia, Dhani Ardianto. Selamat malam Pak Dhani, Pak Berni, dan Bu Astri. Oke, saya akan ke Mas Deddy terlebih dahulu. Mas Deddy, apa sebetulnya tujuan dari Digital Entrepreneurship Academy, atau juga Mas Deddy bisa menjelaskan terlebih dahulu, mengapa UMKM ini harus didorong untuk go digital? Baik Mbak Sylvia, sebetulnya kita itu punya potensi yang sangat besar dalam UMKM kita. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa Indonesia ini saat ini memiliki setidaknya 64 juta UMKM yang menyumbang 60,34 persen terhadap PDB. Itu data terakhir ya Mbak. Nah, dari 64 juta itu ada 9,4 juta UMKM yang sudah go digital. Artinya ada sekitar 14,7 persen yang sudah memanfaatkan ruang digital. Ini potensinya masih sangat besar. Artinya kita perlu mendorong UMKM kita untuk memiliki pemahaman dan juga sadar bahwa UMKM ini punya kesempatan yang besar untuk memanfaatkan ruang digital kita. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gerakan untuk menuju UMKM Go Digital. Apalagi saat ini kita memiliki program yang namanya Bangga Buatan Indonesia yang dari bulan Mei sampai bulan sekarang itu sudah ada sekitar 2,7 juta UMKM yang sudah onboarding. Tapi masih ada PR Mbak Sylvia. Setelah onboarding ini kita harus memastikan keberlanjutan UMKM itu. Setelah onboarding ada active selling, kemudian ada upskilling, kemudian ada go international. Jadi kita terus memastikan bahwa yang sudah onboarding itu bisa melanjutkan usahanya. Kira-kira seperti itu Mbak. Dan bagaimana caranya? Nah, caranya yang ditempuh ada sangat banyak. Lintas kementerian lembaga ini punya program yang beragam sekali. Di Kominfo pun punya beberapa program untuk mendorong UMKM Go Digital. Yang menjadi PR, menurut PWC misalnya, 55% pelaku usaha itu merasa bahwa yang mereka butuhkan adalah reskilling dan upskilling. Menambahkan atau memperkenalkan pada kecakapan baru atau menambah skill yang sebelumnya belum mereka miliki. Ataupun juga kita bisa melakukan program-program pelatihan untuk mencukupi kebutuhan reskilling dan upskilling. Yang kita kemudian dorong adalah Digital Entrepreneurship Academy atau DEA lebih gampangnya ya. Makanya muncul DEA itu ya. Dan ternyata di DEA itu ada beberapa perusahaan besar yang berkolaborasi di sini menjadi partner untuk melatih para UMKM ini. Ada dari Google Indonesia, dari Gojek, dan juga Tokopedia. Saya ingin kepadani terlebih dahulu dari Google Indonesia. Google Indonesia ini telah tiga kali ikut dalam pelatihan dengan Kominfo untuk program pelatihan DEA ini. Apa materi pelatihan yang diberikan oleh Google Indonesia di tahun ketiga ini? Pak Dadi. Bahwa UMKM adalah tulang punggung untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan oleh karena itu, kita selama ini sampai tahun ini juga sudah melatih 1,7 juta UMKM di seluruh Indonesia. Nah kemudian dalam rangka mendukung program tahun ini, Digital Entrepreneurship Academy dengan Kominfo, kami membuka 2 jenis kelas. Yaitu kelas untuk umum. Ini bisa diikuti oleh siapa saja, baik yang sudah menjalankan bisnis ataupun yang baru memulai bisnis. Kemudian yang kedua untuk kelas ibu rumah tangga. Nah ini juga menarik, karena bagi kami, kami melihat bahwa seringkali perempuan, khususnya ibu rumah tangga, punya kemampuan, punya keinginan untuk bisa berbisnis, tapi seringkali kurang percaya diri atau tidak yakin dengan support sistem yang dimilikinya. Oleh karena itu, kita di kelas ibu rumah tangga ini punya kisah sukses, tips, inspirasi, sehingga ibu rumah tangga juga bisa memulai bisnisnya. Ya, materi apa Pak Dhani yang secara spesifik akan diberikan untuk kelas umum dan juga kelas ibu rumah tangga? Ya, jadi untuk yang kelas umum, kita mengajarkan ada 2 hal. Yang pertama adalah panduan dasar dunia online, dunia bisnis online. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bisa memanfaatkan Google Bisnisku secara mudah, secara gratis, sehingga bisnis yang dirintis bisa muncul di Google Maps, di Google Search, sehingga di saat yang sama bisa diakses oleh pelanggan dari mana saja gitu ya. Nah, yang kedua terkait kelas ibu rumah tangga, ada yang pertama kisah atau tips inspiratif untuk bisa membangun kepercayaan diri ibu rumah tangga. Yang kedua adalah bagaimana untuk bisa mengembangkan bisnis melalui media sosial. Jadi, kedua jenis kelas itu kita jalankan secara live dan ada fasilitatornya. Sejauh ini kita sudah melatih 8.000 peserta dari 2 total kelas dan kita ingin meraih 11.000 sebagai bagian dari target Kominfo tadi. Oke, baik. Saya ingin juga dengar dari Gojek. Gojek ini kan mitra baru ya dalam pelatihan DEA. Apa materi yang akan diberikan Gojek kepada para peserta? Ya, jadi kami ada dua modul yang kami mau berikan, yaitu satu kelas yang sifatnya untuk umum, yaitu kelas yang adalah untuk bagaimana UMKM itu bisa memulai berbisnis. Jadi, di sana kami akan mengatarkan berbagai dasar-dasar untuk bisa memulai usaha, bagaimana mencari peluang, memetakan peluang, bagaimana melakukan digital marketing. Nah, ini yang kami lakukan adalah untuk masing-masing kelas ini akan ada dua sesi, yaitu satu di mana kami memberikan modul untuk mempelajari, untuk dipelajari oleh UMKM ini. Kemudian, sesi kedua kami memberikan live session di mana ada instruktur langsung bisa memberikan pelatihan kepada UMKM. Nah, modul yang kedua yang kami berikan itu sifatnya khusus untuk kuliner. Jadi, kami mengajarkan bagaimana UMKM yang khusus bergerak di bidang kuliner ini bisa memetakan peluang dan juga bisa melakukan berbagai marketing yang khusus dan spesifik untuk bisnis kuliner. Satu lagi tentu yang kami juga ajarkan di sini adalah bagaimana menggunakan berbagai teknologi digital untuk bisnis kuliner ini bisa berkembang, karena kebanyakan yang darinya offline, memiliki cadangan yang sangat tradisional, tentu kami akan mengajarkan yang baru untuk bisa mengatasi teknologi. Dan terakhir, yang juga penting dan sangat penting dengan pandemi ini tentunya adalah bagaimana kuliner ini bisa mengadopsi protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh TIPOM, sehingga makanan yang disiapkan memenuhi persahatan kesehatan. Baik, oke. Itu materi-materi yang akan diberikan oleh Gojek. Bagaimana dengan Tokopedia, Bu Astri? Tokopedia juga baru pertama kali bermitra untuk pelatihan DEA. Apa materi pelatihan yang akan diberikan kepada para peserta, khususnya pada para pelaku UMKM? Ya, betul mbak. Jadi saat ini Tokopedia memang satu-satunya partner e-commerce yang ada di program DEA. Jadi kami menargetkan ada 500 peserta UMKM yang akan mengikuti pelatihan secara intensif. Jadi modul yang kami buat untuk program ini juga kami crafting secara khusus. Jadi selama 5 hari, teman-teman UMKM akan secara intensif diberikan berbagai modul, seperti misalnya bagaimana membuka toko online, tips dan trik berjualan sukses di Tokopedia, mengenal fitur-fitur e-commerce, kemudian bagaimana juga melakukan manajemen keuangan. Nah, kami berharap dengan adanya pelatihan secara intensif ini, teman-teman yang memiliki bisnis secara offline maupun dulunya online di media sosial, dapat memanfaatkan teknologi yang ada di Tokopedia untuk mengembangkan bisnis mereka. Oke, menarik sekali. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di segmen berikutnya. Pembersa, Prime Talk masih akan kembali lagi. Anak kembali lagi bersama kami di Prime Talk. Pembersa, Kominfo memiliki program Digital Talent Scholarship yang di dalamnya terdiri dari beberapa akademi pelatihan yang bisa dipilih oleh para peserta. Saya ingin tanya ke Mas Dedy, kalau khusus untuk akademi yang Digital Entrepreneurship Academy atau DEA ini, syarat untuk bisa mengikuti akademi ini apa? Kemudian bagaimana cara mendaftarnya? Oke, sebetulnya cara-caranya sangat sederhana. Nanti bisa dicek, masing-masing program ada syarat khususnya, Mbak. Jadi nanti bisa cek di digitalen.cominfo.co.id. Di sana sudah sangat lengkap apa yang dipilih dan apa syaratnya. Dan kemudian program ini sebetulnya singkat loh, Mbak. Antara 1 sampai 5 hari. Nah, ini sebetulnya yang memberikan banyak optimisme untuk kita semua karena di saat pandemi ini kan kita jadi sangat terbatas aktivitasnya. Kita lebih sering mengakses internet lewat HP atau lewat laptop. Nah, daripada mengakses untuk tujuan yang kurang produktif, nah ini ada kesempatan untuk ikut DEA. Pembukaannya sudah beberapa minggu yang lalu dan dibuka sampai tanggal 25 nanti. Jadi kita masih ada waktu sekitar 2 hari. Bagi yang belum mendaftar, karena yang mendaftar juga banyak sekali, maka diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini sebesar-besarnya. Kapasitasnya berapa sebetulnya, Mbak? Sebetulnya kalau untuk tahun ini sendiri 22.500, Mbak. Tetapi kan ini sudah sampai batch yang ketiga. Kita tentu ingin semakin banyak masyarakat, kalau tidak bisa mengikuti program ini, tentu ada banyak sekali kesempatan untuk belajar bagaimana berwira usaha di ruang digital. Supaya waktu kita lebih produktif. Oke, dan yang pastinya ini program gratis ya, Mas? Gratis, pasti. Oke, baik. Saya ingin tanya dari Gojek terlebih dahulu. Pak Berni, tadi Anda sudah menjelaskan apa saja materi yang akan diberikan oleh Gojek kepada para peserta. Tapi setelah itu selesai, adakah rencana program lanjutannya, adakah mentoring lanjutannya yang akan tetap dilakukan oleh Gojek kepada para peserta yang sudah ikut akademi? Ya, jadi tentunya dengan melihat jumlah UMKM manjara yang di dalam platform kami, terutama yang berikut itu ada sekitar 500 ribu, dan 96% di antaranya itu UMKM. Jadi tentunya kami memiliki komitmen jangka panjang untuk membantu mereka untuk bisa tumbuh. Nah, salah satu bentuk komitmen kami adalah dengan meluncurkan yang disebut dengan Melaju Bersama Gojek. Di situ kami mengkombine semua program-program yang bisa kami tawarkan ke UMKM untuk bisa tumbuh dan bisa bertahan di pandemi ini. Nah, dari sisi Melaju Bersama Gojek ini, ada langkah-langkah yang kami bantu di mana setiap langkah operasi mereka itu ada proses digitalnya. Mulai dari proses pemasaran, pemesanan, dari pembayaran, pengiriman, sampai di tahap administrasi pun, itu ada berbagai digital produk yang kami bisa tawarkan untuk memudah mereka melakukan bisnis secara online. Nah, setelah itu, dari jangka panjang juga ada program pelatihan, akses ke pasar, sama akses kepada fasilitas pemodelan. Oke, itu dari Gojek ya. Bagaimana dengan Tokopedia? Bu Astri, seperti apa rencana program lanjutannya atau komitmen jangka panjangnya dengan para peserta DEA ini? Ya, kami saat ini memiliki berbagai macam modul, Mbak, yang bisa diakses secara gratis. Jadi kami memiliki kelas-kelas webinar, kemudian ada juga modul-modul yang bisa di-download secara gratis di website kami dan juga melalui YouTube. Namun Tokopedia sesungguhnya saat ini memiliki tim lapangan yang siap untuk menerima konsultasi, melakukan pembinaan secara intensif yang tersebar di seluruh kota di Indonesia. Kedepannya, kami ingin mengembangkan kolaborasi ini tidak hanya berhenti di kewirausahaan, tetapi juga pengembangan talent-talent digital, karena seperti yang tadi Mbak sampaikan, masih sangat kurang. Karena tahun ini, kami sudah meluncurkan namanya Tokopedia Akademi, di mana para ekspert-ekspert Tokopedia itu membagi ekspertisnya, membagi pengetahuan, supaya nantinya lebih banyak lagi digital talent di Indonesia yang siap untuk bersaing. Baik. Itu Mbak. Oke, terima kasih Bu Astri. Dan terakhir ke Pak Dhani, kalau Pak Dhani seperti apa komitmen panjang untuk pengembangan talent-talent digital dari Google Indonesia? Ya, baik Mbak Sylvia. Jadi, memang UMKM adalah pilar untuk perekonomian Indonesia dan juga Google. Selain menyenanggalkan DEA ini, ini adalah bagian dari program Google melatih UMKM dan pengusaha perempuan, yaitu Gapura Digital dan Women Will yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Jadi, peserta DEA ini juga merupakan bagian dari komunitas UMKM yang dibina dalam Gapura Digital dan juga Women Will. Yang artinya, mereka juga bisa setelah menyelesaikan DEA ini mengambil materi-materi yang lebih advance seperti misalnya search engine optimization, bagaimana bisa menjangkau pasar luar negeri. Jadi, kita bisa mewujudkan apa yang disampaikan oleh Kominfo dan juga pemerintah bahwa produk-produk buatan Indonesia, bangga buatan Indonesia, bukan hanya untuk di dalam negeri, tetapi juga bisa mengakses pasar di luar negeri. Sehingga kita bisa merealisasikan potensi ekonomi digital Indonesia yang pada tahun 2025 akan sebesar 133 miliar dolar. Dan ini adalah cita-cita misi kita yang sangat ingin kita wujudkan bersama. Baik. Terima kasih Pak Dhani Ardianto dari Google Indonesia, kemudian ada Pak Berni Mustafa dari Gojek, dan juga Bu Astri Wahyuni dari Tokopedia, dan tentu saja Mas Deddy Permadi dari Kominfo. Terima kasih. Dan pemerintah kami ingatkan sekali lagi untuk mengikuti program Digital Entrepreneurship Academy dengan tiga mitra pelatihan, yaitu Google Indonesia, Tokopedia, dan Gojek, sudah bisa diakses hingga tanggal 25 Oktober 2020 melalui situs digitalen.cominfo.go.id. Sekali lagi melalui situs digitalen.cominfo.go.id.